Info Terkini Info Terkini Persembahan PLN Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara Penantian 14 tahun warga desa SP-08 dan 0-9 untuk menikmati listrik 24 jam akan segera terwujud. Setelah PLN melakukan energis jaringan listrik di Satuan Pemukiman 08 dan 09 Desa Tanjung Buka yang ada di Kecamatan Tanjung Palas Tengah, Kabupaten Bulungan, Rabu 2 Juli 2024. Asisten Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Kaltara mewakili Gubernur Burhanudin yang turut hadir pada simbolis penyalaan listrik di SP-08 mengapresiasi apa yang dilakukan PLN untuk mendukung pembangunan daerah, terutama penyediaan infrastruktur kelistrikan di kawasan Satuan Pemukiman yang berada di Desa Tanjung Buka. Burhanudin juga berterima kasih atas dukungan PLN, sehingga Desa Tanjung Buka teralir listrik dan Satuan Pemukiman telah terang. Di lain sisi, General Manager PLN UID Kaltimra, Agung Murdivi menjelaskan energis jaringan listrik ini merupakan bentuk nyata dukungan PLN untuk menghadirkan pemerataan energi. Dalam hal ini, energi listrik bagi masyarakat pedesaan agar bisa menikmati kualitas listrik yang sama seperti warga di perpotaan. Demikian info terkini. Persembahan PLN, Unit Induk Distribusi Kalimantan Timur dan Utara.